Jadi Bella, Solo ini lagi rame-ramenya acara meriah ya. Iya betul ya Pitira, bukan hanya pesta akbar, sepak bola seperti tadi, tapi karena ada ini nih, Mangkun Negaran Art Festival. Iya betul Bella, Pak Gelaran ini menghidupkan kembali tradisi warisan nenek moyang yang nyaris punah. Iya, yaitu dengan upacara adat mitoni atau yang lebih dikenal dengan tujuh bulanan. Tradisi Sungkeman mengawali ritual mitoni di bangsal perangwedanan Istana Mangkun Negaran. Sungkeman merupakan simbol penghormatan anak kepada orang tua. Upacara adat mitoni dilanjutkan dengan siraman. Airnya berasal dari tujuh sumur berbeda. Sebagai pelengkap ditambahkan kembang tujuh rupa. Ini hanyalah sebagian proses dalam ritual mitoni. Mitoni dilakukan calon ibu yang mengandung anak pertama. Ritual berlangsung saat bulan ketujuh masa kehamilan. Tujuannya agar calon bayi dan ibunya senantiasa memperoleh keselamatan. Salah satu warisan leluhur. Ini bukan untuk bertujuan musrik, tetapi memang ini bertujuan baik. Dimana dalam acara tingkepan atau mitoni tujuh bulan ini, disitu tersirat banyak sekali makna baik dari yang disebut dari kain, macam-macam kain. Seiring perkembangan zaman, ritual mitoni kian terupakan. Karena itulah, istana Mangkunegaran Solo kembali mempopulerkannya lewat Mangkunegaran Art Festival. Pagelaran ini mendapat sambutan positif dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagi orang asing juga, karena pacara adat Jawa kan, kalau nggak ada yang dengar uran Jawa, nggak bisa nonton. Jadi ini sangat menarik sekali. Selain ritual mitoni, ada pula pertunjukan seni. Penari lokal maupun asing, tunjukkan kepiawa yang membawakan ragam tarian Jawa. Korniawan Arief, melaporkan untuk NET.